Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bunda yang dirahmatullahi ya Allah Ya pernah gak bunda itu takut banget Karena suami disini tuh marah-marah gak jelas Mau ngomong itu takut Dia pun ya serba salah Ya pasti gak enak sekali ya bun menghadapi suami temperamen Tapi ya bunda gak usah khawatir Karena disini saya akan bagikan beberapa Tips cepat untuk mengubah kemarahan suami Itu menjadi cinta bun Yang insya Allah bisa bunda praktekan di rumah Tapi sebelum saya lanjutkan Buat sahabat bunda yang ingin mendapatkan tips Wawasan dan pencerahan terkait rumah tangga Yang lebih detail lagi Lebih mendalam ya dikupas dari berbagai sisi Maka bunda bisa langsung mendaftar di video membership saya Nah caranya bun Bunda tinggal klik join atau gabung Lalu bunda pilih paket silver atau gold Ya lalu bunda lanjutkan prosesnya Insya Allah ada video eksklusif rumah tangga islami yang hanya bisa bunda dapatkan setelah bergerak Nah kita kembali ke topik ya bun Ketika suami bunda disini sedang marah-marah gak karuan Nah cara yang paling tepat untuk membuat emosinya reda adalah Diam saat suami marah Nah ini cara yang tepat bunda Ya saya gak bilang ini cara yang mudah ya Tapi dengan cara ini insya Allah lebih cepat dan efektif Nah disini bunda diam ya sambil tunggu suami itu menyelesaikan amarahnya Karena amarah ini kalau ditahan-tahan juga gak sehat Jadi ya berikan suami kesempatan untuk melegakan beban amarahnya dulu Nah kalau bunda merasa takut atau aduh gatel nih pengen membantah Maka bunda bisa sibukkan hati, pikiran, dan lidah bunda ini untuk banyak berzikir Mohon perlindungan oleh Allah Ya bunda bisa baca istighfar sebanyak-banyaknya Atau ya bunda baca ta'awud Akan lebih baik lagi kalau bunda sejak awal itu sudah menjaga wudhu Karena air wudhu itu akan membuat batin bunda itu lebih tenang Dan aura bunda pun akan lebih positif Nah ketika hati bunda disini sudah sibuk berzikir Ya bunda gak akan ketularan energi negatifnya Sehingga bunda itu seakan-akan bisa melihat tingkah suami bunda dari kejauhan Jadi suami mau bilang A, B, C, D ya saat marah pun ya bunda biasa aja Nah ini terutama kalau aura bunda disini sudah benar-benar positif dan kuat ya Dan punya energi spiritual yang kuat juga Nah orang yang sedang marah itu sebenarnya butuh validasi emosi Yaitu ya butuh diakui, dimaklumi, dan dipahami emosinya Ya dia ingin bunda merasakan ada di posisinya John M. Gottman menyarankan Kalau pasangan kita disini sedang marah dan kita ingin memperbaiki keadaan Maka berikan pertanyaan validasi Ya ayah tadi marah karena alasan ini ya Gara-gara itu ya ya Atau nih ayah marah-marah gara-gara kopinya telat ya Ayah marah-marah karena kerjaan lagi numpuk ya Nah disini mungkin suami bunda tidak langsung menjawab Ya biasanya laki-laki kan gengsi mengaku ya bun Tapi pertanyaan bunda tadi insya Allah sudah cukup untuk membuatnya itu merasa lebih dipahami Oke kemudian yang ketiga Kalau menurut suami penyebab kemarahannya disini adalah bunda Maka tidak ada salahnya untuk demi meredam kemarahan suami Coba bunda bilang maaf ke suami Lalu berikan penjelasan Maaf ya Jadi tadi bunda sedang ada urusan mendadak di luar Ya karena ada masalah ini Nah ini bunda utarakan alasannya Tapi lain kali insya Allah bunda gak akan telat lagi kok nyiapin makanan buat ayah Nah misalnya seperti itu bun Oke bunda disini bisa sesuaikan dengan kondisinya ya Nah tapi kalau suami bunda disini Biasa melampiaskan kemarahannya ke bunda karena ada masalah lain di luar rumah Nah ini bunda jangan baper Sakit hati memang betul Kita gak salah apa-apa tapi kok ikutan kena marah ya Nah tapi mumpung penyebab utamanya kemarahan suami disini sebenarnya bukan dari bunda Nah bunda bisa ambil peluang ini Caranya nih posisikan diri bunda seolah-olah ada di pihaknya Misalnya suami bunda disini habis ditipu mitra bisnisnya Ya lalu dia marah-marah nih melampiaskan kekesalannya di rumah sama bunda Nah disini bunda bisa jadikan mitra bisnis suami tadi sebagai musuh bersama Dan posisikan diri sebagai pendukung suami Misalnya nih Oh ternyata kayak gitu ya mas Kelakuan dia Aduh kita yang rugi dong mas Aku gak bisa bayangin Kalau kamu disini udah berkorban banyak Udah invest banyak Kok dia tega ya bohongin kita mas Nah contohnya begitu Tapi memang untuk melakukan tips saya tadi dengan efektif Sebenarnya ya bunda juga butuh energi dalam diri Nah energi spiritual yang kuat dalam batin bunda Sehingga bunda itu gak baper ketika dimarahi suami Gak gentar nih menghadapi suami yang lagi marah-marah Lebih berani ngomong Dan omongan bunda pun itu lebih didengar suami Nah kuncinya ada di energi aura di dalam diri bunda Nah untuk itu bunda bisa gunakan tasbih karama ar-Rahman dari saya untuk memaksimalkan energi aura positif dalam diri bunda Nah nanti bunda tinggal gunakan untuk berzikir Dan setiap malam bunda lakukan aktifasi energi sebelum tidur Insya Allah bun Setelah aura bunda lebih positif Suami pun akan lebih segan sama bunda Marahnya akan lebih cepat reda Dan bunda pun akan lebih dicintai suami Insya Allah ya Nah itu tadi sedikit tips dari saya Dan semoga bermanfaat ya bun Dan bila bunda ingin butuh dibimbing Mengamalkan zikir tadi Silahkan bunda bisa mendaftar saja di nomor ini Baik, akhir dulu kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton